Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini saya akan membahas tentang head di Ninja Duatak ya Karena banyak yang order blog ya di kita Baik blognya yang saya sediakan sendiri Ataupun blognya yang bawa sendiri ya Jadi, kemarin kita sempat Apa ya namanya itu Dengan konsumen itu Istilahnya agak berdebat ya Karena gini ya Jadi, sebetulnya kalau misalkan Teman-teman Order blog OBE spesial Itu headnya itu harus tahu betul ya Posisinya benar-benar masih standar Atau sudah dipapas Atau belum, itu harus dipastikan dulu Gini, kalau misalkan sudah papasan Itu mau tidak mau Teman-teman itu harus tahu berapa cc Ya, itu yang pertama nih Mengenai masalah head di Ninja Duatak ya Terus, kedua Kalau hanya saya dipapas Dua mili atau satu mili Menurut saya itu Kalau dipapas ya Dengan hanya dipapas Tanpa dihitung Tanpa dihitung, tanpa diburet, tanpa di squeeze ulang Menurut saya itu akan Apa namanya itu Terlalu padat kompresinya Ataupun cc-nya menjadi terlalu sangat kecil ya Sehingga nanti power bawahnya enak Power atasnya bermasalah ya Jadi ya lebih baik Disarankan teman-teman itu Kalau tidak mengetahui ya Headnya masih standar atau tidak Itu digarap sama headnya Jadi nanti disesuaikan dengan Portingan Dengan sesuai keinginan Ini juga ada beberapa contoh Ini saya spill Dua head Yang cc-nya beda Karena ini permintaan dari Konsumen kita juga berbeda ya Jadi yang berbeda itu Ada kepunyaannya bos David Dan ada kepunyaannya bos Bayu Tentu aja semuanya ini beda-beda Cuman yang saya spill dua Itu ada cc-nya nanti kita bahas Nah jadi Kegunaannya dari menentukan Berapa besar cc dari head Itu untuk menentukan Power Atau speed dari ninja itu sendiri Kalau misalkan terlalu Padat atau dibikin padat Tentu aja power atasnya itu Akan bermasalah Akan nahan Tetapi kalau misalkan dibikin Cc-nya besar ya Ataupun dibikin low Low kompresi ya Itu Tentu aja power bawahnya yang Sedikit lemot Tetapi power atasnya Akan Nusuk Akan lebih enak Ya jadi speednya akan dapat banget Ya di atas Tetapi untuk power bawahnya Agak lemot Ya Nah namun Di permainan itu pun Kita tidak boleh Main asal low kompresi Ya ataupun Dibikin Istilahnya Terlalu padat Di kompresi Itu juga gak boleh ya Jadi kalau misalkan Ini mohon maaf Ada sedikit angin ya Mungkin kedengaran di kamera Jadi kalau misalkan teman-teman Ya Kalau misalkan memang Headnya atau copnya itu Standar Karena beli motornya dari baru Ya sudah tahu Bahwa motor itu memang ori Headnya Itu Nanti saya yang menyesuaikan aja Kalau misalkan Teman-teman low budget Gak mau dioprek Sama headnya Itu bisa aja Nanti saya yang Portingannya Menyesuaikan dengan Head yang standar Seperti itu ya Tapi kalau misalkan Tidak pasti Tidak ada kepastian Head itu standar Atau tidak Atau mungkin teman-teman Tidak mengetahui Lebih baik dikirim Sama headnya Digarap ke kita Jadi nanti Untuk hasilnya itu Lebih maksimal Dan tidak ada Nanti komplain Nanti takutnya Bang Waduh Power atasnya Nahan Bang Aduh Power bawahnya Lemot Nah itu Karena yang menentukan itu Kembali lagi Itu ketika Sudah di porting Ya Ataupun Blocknya yang Ori Bahkan baru Tentu aja itu Dari head Itu mempengaruhi Banget Ya Dari hasil Nanti power ninja nya Akan bagus di bawah Sampai tengah Atau Dari tengah ke atas Yang bagus Itu sangat menentukan Sekali dari Head ya Jadi Head itu Menentukan Finishing Dari sebuah Porting ya Nanti portingnya Seperti apa Terus Mau dibikin Seperti apa Itu mempengaruhi Jadi Kita langsung aja Kita bahas Untuk mengenai Perbedaan Ukuran CC Di beberapa Head ini Saya spill 2 ya Kita turun ke bawah Nah Ini bisa Teman teman Lihat Ini kepunyaan Boss Bayu Saya bikin Di 18 cc Ini kepunyaannya Boss David Saya bikin Di 19 cc Karena Boss David Kemarin Waktu pertama Itu sudah Order Ya Karbu PWK nya order Karbu TM nya order Terus Blok OB Special nya order Dan sekarang Dan sekarang Ini lagi Bikin juga Blok OB special Jadi bikin 2 Nah yang ini Boss David Itu minta Tolong Untuk speed nya Lebih tinggi lagi Jadi mungkin Dengan hasil yang kemarin Dia gak Ngerasa Lemot Bawahnya ya Tapi mungkin Power atas nya Mau lebih Lebih lagi Makanya ini Jumlah cc nya Ditambah Ya Yang Boss David Ini 19 cc Nah Jadi Cc ini Ya Cekungan ini Tinggi ini Nat ini Ini nanti Mempengaruhi Jika di Isi Oli Ataupun Cairan ya Biasanya kita Pakai oli sih Jadi nanti Di buret Ya Nanti diukur Hasilnya berapa cc yang Tertampung di Sini Di head Ya Nah kalau misalkan Teman-teman itu Pengen Bener-bener speed Ya Ini bisa dibikin low Atau dibikin Daya tampungnya besar Jadi logikanya Semakin cekung aja ya Semakin ke dalam Semakin cekung Ya Atau nut nya Semakin tinggi Itu tentu aja Nanti ke Berpengaruh ke Performa Atas Ya Power atasnya Menjadi Lebih dasyat Dibandingkan dengan Blok yang Ori Karena nanti Ada beberapa Tipe orang ya Jadi ada yang pengen Atas bawahnya merata Ya Itu bisa aja Jadi nanti diambil Cc nya Pertengahannya dari Ini Angka-angka ini Yang ini kan 18 Ini yang ini Beda lagi Tapi saya gak spill semua ya Jadi Apa ya istilahnya Kita Bukan pelit ilmu ya Jadi Teman-teman itu Lebih baik Meriset sendiri ya Supaya nanti Tau feel nya Jadi kayak gimana Kalau misalkan Kita Udah Ngeriset Terus hasilnya Sudah tau Nah ini saya spill Ini juga saya Kurang Apa ya Kurang baik gimana Ini saya spill loh Dua Dua block Dua head ya Ini ukurannya jelas Ini Punyanya Boss Bayu 18 Yang Boss David 19 Ya Jadi teman-teman tinggal Cari aja Ukuran yang terbaiknya Berapa Ya untuk Motor Teman-teman sendiri Karena Setiap orang itu Apa ya namanya itu Keinginannya itu Gak sama ya Ada yang pengen Gini Ada yang pengen gitu Ya ada yang pengen Stop and go Ada yang pengen Power atasnya Ngelos Tinggi Ya ada yang pengen Cuman galak di bawah Ya beda-beda Ya Nah ini cuman Sebagai rujukan Nanti buat teman-teman Mungkin angkanya di sekian Ya Kalau ini gampang Sebetulnya menentukan head itu Lebih gampang Jadi nanti Kalau misalkan Teman-teman Pengen Performa atas Atau pengen Performa bawah yang bagus Nanti tinggal dimainkan Dari Ini aja Dari Apa namanya Dari headnya aja Seperti Pilot jet Main jet di karbu Juga itu sama aja Sebetulnya Tidak ada patokan Karena ini juga Sama Kalau misalkan Ini ada komanya Sebetulnya 19 cc itu Ada komanya 18 juga ada komanya Cuman komanya itu Dikit-dikit Kayak pilot jet Main jet Juga ukurannya Kalau misalkan Ditentukan Misal 48 Dan 148 Jika angka itu Tidak pas Tentu aja kita Harus melakukan Rojok Dirojok Jadi nanti hasil Vicknya itu Mungkin Ada koma Atau cuma naik satu Sementara Pilot jet dan main jet Itu tidak berurutan Naiknya ya Contoh misal Dari 45 ke 46 Itu gak ada ya Biasanya 45 48 50 52 Seperti gitu Jadi Kalau misalkan Nanti kurang Merasa kurang Jadi teman-teman Boleh Apa namanya Melakukan Rojok sendiri Tentu aja yang harus Udah punya feeling Jadi bukannya Pelit ilmu Ya monggo Saya gak tau Itu ukurannya berapa Dirojok aja Nanti sesuaikan Dengan Peeling Dan kembali lagi Untuk setiap Karburator Yang ukurannya sama Beda merek Bahkan yang Satu merek pun Untuk ukuran Pilot jet main jet Bahkan di motor Yang sama Itu tidak akan Sama hasilnya Coba aja Kalau gak percaya Nah mungkin ini Udah cukup jelas Jadi Saya sarankan Teman-teman Itu mengetahui Kalau misalkan Mau obey itu Posisi headnya Itu Masih standar Atau tidak Terus kalau misalkan Tau Jangan hanya Memberitahu Saya papas 2 mili Saya papas 1 mili Itu membingungkan sekali Yang betul itu Dihitung Di buret Berapa cc jumlahnya Nah nanti Saya bisa menentukan Untuk Hasil dari portingannya Segimana Atau maunya Dibikin Gimana ya Dan karakternya Dari user Juga gimana Itu nanti Bisa ditentukan Dari Besarnya cc Di head Dan buat Bos-bos yang Sudah Order Mohon bersabar Kita sedang Diupayakan Digarap cepat Untuk Blok OB nya Ini semua Untuk headnya Udah Kelar Tinggal yang belum Mungkin Blok OB spesialnya Ada yang lagi Porting Dan ada yang lagi Proses ya Jadi mohon bersabar Sekali Lagi penuh Nah buat Bos-bos yang pengen Order Boleh ya Masih open order Di 081 912 821 531 Dan rekening mandiri Atas nama tata Hentriana Kita sistem Pembayarannya DP separuh Dari total Terus Ini lagi Masuk nih Proses masuk Ada Blok Jet Egg Yang punya Ninja Jet Egg Silahkan Nanti Kita Bisa Sediakan Blok 1827 Yang di OB spesial Oke mungkin Cukup seperti itu ya Kisih-kisihnya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati